Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, saya Amir Okorotahingan dari kelas 12 IPA 5 Pada video ini saya akan bercerita tentang kejadian berdarah tahun 1984 Pada tahun 60-70an misalnya Pemerintahan Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto Mulai menekan berbagai kelompok terutama umat Islam demi berlangsungnya pemilu Umat Islam protes terhadap kebijakan rezim Orde Baru Dan saat itu semua organisasi di bumi Nusantara wajib merasaskan Pancasila Tidak boleh yang lainnya Artinya siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik rezim Orba Maka layak dituduh sebagai anti-Pancasila Terjadinya tragedi berdarah Tanjung Priuk yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru Di tengah suasana yang terkesan represif itu Terdengar kabar dari langgar kecil depesisir utara ibu kota Abdul Qadir Jailani Seorang ulama sekaligus tokoh masyarakat Tanjung Priuk Disebut-sebut kerap kali menyampaikan Ceramah yang dituduh aparat sebagai provokatif Dan berpotensi mengancam stabilitas nasional Dari situlah kejadian berdarah itu bermula Selepas subuh usai peristiwa Tanjung Priuk Jailani dijemput aparat untuk dihadapkan ke Meja Hijau Akhir 1985 Pengadilan menjatuhkan vonis terhadap mantan ketua umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPI itu Jailani dihukum penjara 18 tahun dengan dawaan Telah melakukan tindak pidana subversi melalui cerama khotbah tulisan-tulisannya Sabtu 8 September 1984 Dua bintara pembina desa atau babinsa dari Koramel Datang ke Muslo Aswadah di Gang 4 Koja Tanjung Priuk Mereka memasuki area tempat ibadah tanpa melepaskan sepatu Dengan maksud mencopot pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah Kedua babinsa itu memakai air comberan dari God untuk menyiram pamflet tersebut Kelakuan dua babinsa ini segera menjadi kasak kusuk di kalangan jemaah dan warga sekitar Kendanti masih menahan diri untuk tidak langsung merespon secara frontal Namun tidak pernah ada upaya nyata dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang Untuk segera menyelesaikan masalah ini secara damai Sebelum terjadinya polemik yang lebih besar Dua hari kemudian yaitu tanggal 10 September 1984 Terjadinya pertengkaran antara beberapa jemaah Muslo dengan tentara pelaku pencemaran rumah ibadah Aduh mulut itu sempat terhenti karena dua babinsa itu diajak masuk ke kantor pengurus masjid Baytul Makmur yang terletak tidak jauh dari Muslo Namun kabar telah terlanjur beredar sehingga masyarakat mulai bertarangan ke masjid Situasi tiba-tiba ricuh karena salah seorang dari Kelumunan membakar sepeda motor milik tentara Aparat yang juga sudah didatangkan segera bertindak mengamankan orang-orang yang diduga menjadi provokator Empat orang yang ditangkap termasuk oknum pembakar motor tersebut Penahanan tersebut tak pelak membuat masa semakin kesal terhadap aparat Keesokan harinya tanggal 11 September 1984 Jemaah meminta bantuan kepada Amir Biki untuk merampukan permasalahan ini Amir Biki adalah tokoh masyarakat yang dianggap mampu memediasi antara masa dengan tentara di Kodim maupun Koramil Amir Biki segera merespon permintaan Jemaah itu dengan mendatangi Kodim untuk menyampaikan tuntutan agar melepaskan empat orang yang ditahan Namun ia tidak memperoleh jawaban yang pasti Bahkan terkesan dipermainkan oleh petugas-petugas di Kodim itu Merasa dipermainkan, Amir Biki kemudian menggagas pertemuan pada malam harinya untuk membahas persoalan serius ini Para ulama dan tokoh-tokoh agama dimohon datang Undangan juga disebarkan kepada umat Islam Sejakarta dan sekitarnya Forum umat Islam itu dimulai pada pukul 8 malam dan berlangsung sekitar kulang lebih 3 jam Amir Biki sebenarnya bukan seorang penceramah Namun oleh Jemaah yang hadir, ia didesak untuk menyampaikan pidato dalam forum tersebut Amir Biki pun naik ke mimbar dan berseru Kita meminta teman-teman kita yang ditahan di Kodim Mereka tidak bersalah, kita protes pekerjaan oknum-oknum abri yang tidak bertanggung jawab itu Kita berhak membela kebenaran meskipun kita menanggung resiko Kalau mereka tidak dibebaskan, maka kita harus memprotesnya Lantaran permohonan pembebasan empat tahanan itu tetap tidak digubri sehingga menjelang pergantian hari Maka paginya, tanggal 12 September 1984 Sekitar 1.500 orang bergerak sebagian menuju Polres Tanjung Priok Yang lainnya ke arah Kodim yang berjarak tidak terlalu jauh, hanya sekitar 200 meter Masa yang menuju Polres ternyata sudah dihadang pasukan militer dengan persenjataan lengkap Bahkan tidak hanya senjata saja yang disiapkan, juga alat-alat berat termasuk pensel Peringatan aparat dibalas takdir oleh masa yang terus merangsak Para tentara langsung menyambutnya dengan rentetan tembakan dari senapan otomatis Korban mulai bergelimpangan Ribuan orang panik dan berlarian di tengah hujan peluru Aparat terus saja memberondong masa dengan membabi buta Dari arah pelabuhan, dua truk besar yang mengangkut pasukan tambahan datang dengan kecepatan tinggi Tidak hanya membuntahkan peluru, dua kendaraan berat itu juga menerjang dan melindas masa yang sedang bertiarap di jalanan Suara jerit kesakitan berpadu dengan bunyi gemertak tulang-tulang yang remuk Pernyataan Jayelani di pengadilan mengamini bahwa aksi brutal aparat itu memang benar-benar terjadi Kejadian serupa dialami rombongan pimpinan Amir Biki yang menuju Kodim Aparat meminta tiga orang perwakilan untuk maju, sementara yang lain harus menunggu Ketika tiga perwakilan masa itu menekat, tentara justru menyongsong mereka dengan tembakan dan memicu kepanikan masa Puluhan orang tewas dalam segmen ini, termasuk Amir Biki Tidak diketahui secara pasti berapa korban baik yang tewas, luka-luka maupun hilang Dalam tragedi ditanyung priuk karena pemerintahan Orde Baru menutupi fakta yang sebenarnya Panglima Abri saat itu, L.B. Murdani mengatakan bahwa 18 orang tewas dan 58 orang luka-luka dalam insiden tersebut Namun, pernyataan Panglima Abri tersebut sangat berbeda dengan data dari Solidaritas untuk peristiwa Tanjung Priuk atau Sontak yang juga didukung oleh kesaksian Jailani Lembaga ini menyebutkan bahwa tidak kurang dari 400 orang yang tewas dalam tragedi berdaerah itu Belum termasuk yang luka dan hilang Presiden Republik Indonesia yang berkuasa kali itu, yaitu Soeharto, tampaknya tidak pernah menyesali terjadinya peristiwa Tanjung Priuk 1984 itu Begitulah rentetan kejadian peristiwa Tanjung Priuk 1984 Sekian cerita yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh